Selamat malam Bapak, terima kasih atas kecepatan yang berada kepada saya. Saya Ammar Anus Beneran Mulyadi, mahasiswa program studi sosiologi semester 7 klasa, kali ini dalam mata kuliah sosiologi terapan yang akan membahas buku ke-12 mengenai masyarakat informasi global. Di dalam buku ini membahas tentang pentingnya manajemen teknologi informasi dan isu-isu dalam sistem informasi serta populasi dalam lingkup bisnis global yang dinamis. Hari ini mencakup diskusi tentang teori teknologi informasi global berdasarkan kerangka dan arsitektur teknologi informasi, penemuan manajemen pengetahuan global, serta peningkatan metode pengetahuan sistem informasi global dan aplikasi teknologi terbaru seperti teknologi seluler dan layanan internet di global pengembangan dan pengembangan atau pengoperasian sistem informasi tersebut. Buku ini dianggap sebagai kumpulan ide-ide baru serta aplikasi-aplikasi teknologi terkini dan pengalaman dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi global. Ini akan secara signifikan berkontribusi pada komunitas akademis, penelitian, dan bisnis perusahaan. Buku ini juga menyertakan dokumentasi aspek teknis dan manajerial dari sistem informasi global dan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi informasi terbaru seperti dalam bahas agenda aspek teknik manajerial dari agen cerdas, sistem pendukung keputusan dinamis dan teknologi seluler dapat dimulai dan dimasukkan ke dalam sistem informasi. Di dalam buku ini terdapat juga poin-poin penting di mana dalam bab satu menjelaskan evolusi dan indokat terutama masyarakat informasi yang dipicu oleh gelombang informasi dalam 25 tahun terakhir serta beberapa aspek masyarakat informasi akan ditinjau dari jalur perkembangannya yang akan ditentukan serta perkembangan pesat teknologi global bertumbuh pada teknologi komunikasi dan informasi yang didukung oleh masyarakat informasi serta bergantung pada tingkat yang berbeda dari pengembangan tingkat nasional, tingkat kompleksitas, dan pengaruh yang berbeda serta terserat pada ekonomi global. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali berbagai fase perkembangannya serta solusi dan konsekuensi internal dan eksternal dari masyarakat informasi. DIPAP 2 menyoroti masalah inefisiensi sistem bisnis klasik di era perubahan dinamis lingkungan bisnis global dengan menganalisis model bisnis pada level konseptual terbukti bahwa struktur bisnis dalam sistem bisnis klasik berpengaruh terhadap signifikan pembentukan dan pelaksanaan proses bisnis sehingga hal ini menyukai bahwa proyek-proyek rekesa urang sistem bisnis tunggal bukanlah jawaban yang pasti tapi dalam lingkungan bisnis global perubahan selalu terjadi sehingga efisiensi proses bisnis dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang hanya dengan adaptasi struktur yang kosta namun mudah. Hal ini memungkinkan dengan pengandalan struktur organisasi tanpa hirarki dan mekanisme adaptasi dinamis dari struktur ke proses bisnis model pengorganisasian dan organisasi proses tersebut. DIPAP 3 membahas risiko yang terkait dengan proses transformasi organisasi menuju globalisasi yang bertujuan untuk memberikan organisasi yang sedang mempertimbangkan perpindahan ke globalisasi dalam pemain yang jelas tentang seluruh proses transformasi dan sebuah masyarakat untuk transisi yang sukses. Penjelasan terlibat pada proses globalisasi ada di dalam penyelidikan komponensif tentang faktor-faktor kunci sukses yang dapat mempengaruhi proses tersebut sehingga masalah umum yang mungkin dihadapi dan dapat terlaksanakan dengan rincian yang sangat kompleks dan dapat dilakukan secara efektif sehingga dalam hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi-transformasi global yang rinci baik kepada manajer maupun peneliti untuk digunakan sebagai penambahan globalisasi. Di bab lima menyelidiki salah satu hambatan utama pemanfaatan evolusi cepat sehingga teknologi komunikasi informasi melalui aliansi global masalah lintas budaya sementara teknologi membuat batas-batas geografis menjadi berlebihan teknologi memperbesar jurang dalam sistem nilai sosio-budaya dan mitra aliansasi yang berbeda secara fisik. Di bab ini membahas keseluruhan aliansi bisnis global alasan utama kebutuhan mereka, perspektif sosial budaya mereka dan berbagai faktor yang mempengaruhi aliansasi tersebut dan kedua pendekatan mitikasi yang sesuai untuk faktor-faktor yang mempengaruhi secara negatif yang disarankan. Di bab enam membahas konsep dan karakteristis metode pendukung keputusan dan menunjukkan kesenjangan antara pembuat keputusan dan teknik sistem pendukung keputusan ini. Hal ini mengkaji pengalaman pemerintahan dalam membangun infrastruktur informasinya untuk membantu pengembangan proses pengambilan keputusan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat administrasi publik lokal. Dan di bab tujuh mengusulkan kerangka kerja untuk membuat keputusan secara dinamis dalam organisasi global sehingga kerangka kerja ini menggunakan diambilnya data dan dianalisis secara dinamis dengan bantuan teknologi dan dimulai dengan pembahasan berbagai organisasi dan departemen global dalam organisasi global tersebut. Hal ini diikuti dengan investigasi dan identifikasi data sehingga keputusan organisasi yang membentuk organisasi global itu juga memeriksa berbagai teknologi pendukung yang dapat diterapkan untuk pencarian informasi. Di akhir bab ini dengan penekapan pada diskusi tentang kerangka yang disuruhkan untuk membuat keputusan secara dinamis dalam organisasi global. Di bab-lapan didedikasikan untuk aspek manajerial di mana organisasi dan teknologi utama dari pengembangan udang di lingkungan informasi global ketika sumber informasi eksternal yang berbeda tersedia dan berpotensi memiliki nilai untuk mendukung keputusan dan analisis manajerial. Ini merangkum manfaat utama yang terjadi untuk bisnis jika mereka memutuskan untuk menginterigasikan informasi dari sumber eksternal ke gudang data mereka. Hal ini juga memperkenalkan keseluruhan kerangka kerja organisasi dan pengembangan gudang data yang didasarkan pada informasi dari sumber eksternal. Sehingga dalam mengadopsi tantangan informasi global, hal ini sangat bersaing secara internasional melalui produk kugulan dan kualitas tinggi berdasarkan rekayasa pembuatannya. Sehingga informasi dari pasar menggantikan kualitas sebagai penggerak informasi transisi, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengaktifkan web perusahaan sehingga proyek teknologi informasi harus mendefinisikan transisi bisnis sebagai unitnya yang akan mendefinisikan transaksi dalam informasi dalam bahasa ojek terlebih dahulu dan selanjutnya sebagai transaksi dalam dokumen sehingga komunikasi yang diaktifkan brosur tersebut dapat terima oleh karyawan yang sebelumnya dalam pelajari transaksi informasi. Sehingga hal ini juga menunjukkan pada suatu kompleksitas baik pada integrasi dalam lingkupnya. Bap 8 didedikasikan untuk aspek manajerial, organisasi, dan teknologi utama dari pengembangan gudang data di lingkungan informasi global ketika sumbernya menjadi suatu kerangka yang membahas dalam lingkup sosial. Hal ini memungkinkan adanya potensi untuk membuat keputusan manajerial yang memungkinkan manfaat utamanya untuk memutuskan dan mengintrikasi informasi dari sumber eksternal kegudang dan memperkenalkan keseluruhan kerangka kerja organisasi serta pengembangan gudang data yang didasarkan pada informasi dari berbagai sumber eksternal. Bap 9 membahas konsep perusahaan atau mobilitas organisasi sehingga mobilitas dalam bisnis dapat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan keperlanjutannya. Aplikasi industri potensial untuk teknologi seluler dibahas dan dapat menjelajahi area pertumbuhan teknologi dan mengurangi faktor kunci perhasilan yang ada di para pemangku peti daerah teknologi seluler. Banyak peluang yang dibawa teknologi seluler di grup bisnis selain itu juga mempengaruhi efisiensi terhadap berbagai ketersediaan untuk pasar dan di masa depannya. Di bab ke-10 meninjau komponen efisiensi dari perspektif pengadaan untuk mengeksplorasi posisi nilai kunci dari praktik bisnis dalam industri otomotif global sehingga hal ini menggunakan studi kasus eksplorasi industri otomotif. Pertanyaan kunci untuk inikasi propusi nilai sebenarnya dari bisnis elektronik identifikasi termasuk pengadaan elektronik dan pemrosesan pesanan katalog elektronik lelang kapasitas elektronik dan tidak diragukan lagi bahwa bisnis elektronik hanya akan membawa setiap tingkat keuntungan bagi sebagian besar organisasi terlepas darukan atau industrinya. Baiklah Bapak, sekian dari saya. Terima kasih.